selamat menikmati selamat menikmati dinamo mesin cuci ini sebelum kita mulai saya akan jelaskan sedikit tentang bagaimana cara kerja motor listrik ini jadi dinamo mesin cuci ini bisa berputar dua arah yaitu ke kanan dan bisa berputar ke kiri tanpa merubah arus kerja dari motor listrik ini atau ampernya jadi berbeda dengan dinamo pengering yang hanya berputar satu arah dan disini ada tiga kabel yaitu warna biru merah dan hitam nah disini juga sebetulnya sudah ada wiringnya jadi saya bantu bacakan disini untuk gambarnya disini ada blue ini adalah sebagai common ataupun arus utamanya ya sedangkan black dan merah ini adalah untuk kapasitor untuk running dan starnya sedangkan untuk kapasitornya saya menggunakan yang single ya ini single jadi untuk mesin cuci itu kapasitor ada yang double jadi saya menggunakan yang single yang untuk khusus untuk mesin cucinya atau pencucinya disini ada dua kabel nah disini untuk kapasitasnya ini adalah 10 mikrofarad dan plus minusnya adalah 5% ya disini 10 mikrofarad dan plus minusnya 5% 5% ini artinya boleh dikurangi ataupun ditambah selagi nilainya tidak jauh dari 5% itu nah sekarang saya langsung ambil untuk sambung kapasitornya disini kabel warna merah dan hitam ya untuk dari mesin cucinya atau pencucinya kemudian kita langsung sambungkan saja dua-duanya ini misalnya saya pakai yang hitam saya sambung dengan kabel yang ini nah seperti ini kemudian yang satunya lagi ini saya sambung dengan kabel yang warna merah kita sambungkan saja jadi kita sisakan satu satu kabel yaitu yang bluenya atau yang biru yang biru itu yang untuk arus utamanya nah yang ini yang ini adalah untuk arus utamanya kita posisikan seperti ini ya biar nanti tidak goyang nah seperti ini perlu dikasih tanda lagi seperti tadi agar teman-teman bisa jelas melihatnya kalau ini berputar karena nanti akan saya praktekan juga untuk bagaimana cara berputar ke kanan ataupun ke kirinya atau bolak-baliknya nanti akan saya jelaskan disini oke seperti ini kan terlihat nah jika sudah kita siapkan untuk kabel yang untuk colokannya atau untuk kabel yang pengetesannya nah disini untuk kabel yang warna biru dari motor atau dinamonya kita langsung hubungkan ke colokan ini atau kita sambung dengan kabel tes ini ini langsung untuk powernya ya ini nah kemudian sisa satu dari kabel power nah ini kemana yang satunya jadi yang satunya ini adalah untuk putaran arahnya kita cek dulu untuk colokan sumbernya ini sudah ada arusnya nah ini berarti sudah bisa kita pakai untuk pengetesan nah teman-teman ingat ya ini untuk kabel yang dua kapasitor tadi yang warna merah dan hitam dari kabel motor kita hubungkan dengan kabel colokan atau kabel yang buat ngetes kita satu salah satu saja gak apa-apa ini ini karena untuk yang bolak-balik jadi kita ambil yang disini juga bisa atau kabel yang satunya juga bisa nah sekarang kita langsung tes saja sebentar nah hati-hati ya teman-teman kalau untuk pengetesan juga jangan sampai kena strom oke ini sudah berputar ini putarannya ke kiri ya coba sekali lagi biar lebih jelas nah ini sepertinya ke kiri teman-teman oke ini putarannya ke kiri ya kesini nah kita untuk pastikan nah ini ke kiri ini bukan ke kanan oke kesini nah untuk memutar untuk memutar baliknya kita tinggal pindahkan kabel yang ini dengan kabel yang lain atau kita bisa tes seperti ini ya teman-teman nah tapi ini teman-teman jika belum biasa terbiasa megang seperti ini jangan dipegang karena ini sangat berbahaya ya nah seperti ini tapi jangan sampai ini menyambung dengan min plusnya nah ini ke kanan kemudian kita balik tinggal kita pakai yang kabel satunya lagi nah ini ke kiri jadi dua kabel ini adalah untuk bolak-baliknya bisa dibahami ya teman-teman oke jadi dua kabel ini yang dari kapasitor itu itu adalah untuk putaran bolak-baliknya nah yang ini yang ini putaran bolak-baliknya yang satunya ke kanan dan satunya ke kiri ini dari kapasitor nah kemudian kita yang dari motor listrik kita ambil dari warna birunya saja dan dari solokan atau sumbernya kita tinggal tempelkan disini ataupun disini ini untuk pengetesan sedangkan kalau di modulingnya itu menggunakan timer untuk bolak-baliknya oke semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.